Perang besar akan segera terjadi. Karena kekacauan internal, suku Mangyan pun panik. Apalagi Gongsun Jing sengaja menyebarkan berita pertempuran kota ke-10 yang menyebabkan moral suku Mangyan Anjlok. Saat ini, meskipun pasukan yang dikirim untuk menjaga stabilitas dipanggil kembali, suku Mangyan hanya memiliki sedikit lebih dari 20 ribu orang, kurang dari 30 ribu orang. Terlihat jelas betapa besar kerugian yang dialami suku Mangyan di enam wilayah kekacauan tersebut. Saat ini, penanggung jawab suku Mangyan juga telah tiba bersama rombongan ahli Mangyan. Melihat pasukan ras manusia di kejauhan, wajah orang yang bertanggung jawab atas suku Mangyan menjadi pucat. Pada saat ini, sudah jelas bahwa kekacauan di enam area terlarang pada mata formasi pasti disebabkan oleh ras manusia. Namun, meski dia menyesalinya, itu tidak ada gunanya. Ras manusia tercelah. Melihat laporan korban di tangannya, penanggung jawab suku Mangyan mengumpat, tangannya masih gemetar saat memegang kertas itu. Meskipun dia mengira bahwa ras manusia mungkin mempunyai rencana padanya, dia tetap tidak menyangka bahwa tiga ahli ras manusia Orde Ketujuh akan memiliki kekuatan seperti itu. Memprovokasi penguasa di area terlarang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Oleh karena itu, saat ini, meskipun dia sangat marah, dia juga terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh ras manusia. Kekalahan suku roh penyihir adalah contoh yang sangat bagus. Ras manusia sudah memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan sepuluh besar. Dapat dikatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi salah satu dari sepuluh balapan hebat. Penanggung jawab suku Mangyan sangat jelas tentang hal ini. Dia meletakkan kertas di tangannya dan menatap keempat sosok tinggi di sampingnya. Suasana hatinya yang agak terburu nafsu segera menjadi tenang. Empat dewa penjaga agung suku Mangyan semuanya luar biasa, dan mereka berasal dari kekuatan paling kuno suku Mangyan. Ketika mereka berempat bergabung, tubuh mereka sebanding dengan tubuh guru ilahi. Selain itu, dikabarkan bahwa di zaman kuno, banyak guru ilahi dari ras lain telah mati di tangan empat dewa penjaga agung. Tuanku, tidak baik bagi suku kita untuk melawan ras manusia sekarang. Penasihat militer di sampingnya mengingatkannya dengan cemberut yang dalam. Meskipun ras manusia memiliki banyak orang sekarang, mereka hanyalah kru yang beraneka ragam. Apakah mereka berani menyinggung suku Mangyan? Orang yang bertanggung jawab atas suku Mangyan berkata dengan arogan, nadanya penuh dengan penghinaan terhadap ras manusia. Klan Apiliar tidak bisa dibandingkan dengan klan Rohdukun. Klan Rohdukun mengandalkan keunggulan bakat mereka untuk menduduki posisi sepuluh besar di menara seratus klan. Namun, di dunia luar, mereka pasti tidak akan masuk peringkat sepuluh besar. Klan Mangflame dapat dianggap sebagai penguasa kuno. Sejak zaman kuno, mereka tidak pernah keluar dari sepuluh besar. Fondasi yang mereka kumpulkan sangatlah mengerikan. Mendesah. Penasihat militer suku Mangyan menghela nafas ringan dan menggelengkan kepalanya. Apa? Orang yang bertanggung jawab atas klan Wildflame meliriknya, nadanya agak tidak senang. Jika itu terjadi di masa lalu, klan-klan kecil itu secara alami tidak akan berani menyinggung klan Mangyanku. Namun, dikabarkan bahwa tiga badan guru agung klan manusia semuanya telah muncul. Untuk tiba, untuk bangkit, klan-klan kecil itu telah melekatkan diri mereka pada pohon besar yaitu klan manusia. Sekarang adalah kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Adapun orang dari Istana Kaisar, bahkan jika dia memiliki tubuh dewa utama, dia tidak akan menjadi ancaman menurut catatan penguasa seni bela diri ilusi. Apakah mereka buta? Penanggung jawab suku Mangyan mengayunkan lengan bajunya, dan dia terlihat sangat marah. Bukankah ada dua orang yang belum bertarung? Mereka hanya menebak-nebak, kemungkinan besar ras manusia melebih-lebihkan. Tidak mungkin tubuh dewa penguasa muncul pada saat yang bersamaan. Adapun orangnya dari Istana Kaisar, bahkan jika dia memiliki tubuh dewa penguasa, menurut catatan penguasa seni bela diri ilusi, dia bukanlah ancaman. Dia pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Apakah orang-orang itu buta? Penanggung jawab suku Mangyan mengibaskan lengan bajunya, dan dia tampak sangat marah. Ucapannya tersebut bukan tanpa alasan. Sejak era mitologi kuno, bahkan pada zaman kemasan purbakala yang sunyi, tiga badan guru ilahi agung dari ras manusia tidak muncul pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dia hanya mempercayai setengah dari rumor tersebut. Ia sengaja menaikkan status dan reputasinya. Dia sering melakukan hal seperti itu. Mendengar ini, penasihat militer suku Mangyan menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan nada bertanya, Tuan, meskipun orang dari Istana Kaisar adalah satu-satunya yang memiliki tubuh dewa penguasa, masih ada masalah internal dalam diri kita. Suku, dan moral pasukan kita tidak stabil. Bagaimana kita bisa menghadapi pasukan ras manusia yang ganas? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selama empat dewa penjaga agung dapat menyingkirkan tubuh dewa utama dari Istana Kaisar, moral ras manusia pasti akan turun. Pada saat itu, suku-suku yang telah menyerah pada mereka mungkin tidak akan lagi berpihak pada ras manusia. Mata penanggung jawab suku Mangyan bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dia agak bangga pada dirinya sendiri. Dia telah melihat apa yang terjadi dalam pertempuran kota ke-10, dan dia secara alami dapat mengetahui bahwa jiwa pasukan ras manusia adalah tubuh dewa penguasa dari Istana Kaisar. Selama jiwa ini dihilangkan, ras manusia, yang dibentuk oleh aliansi banyak suku, secara alami akan menjadi tumpukan pasir lepas. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengetahui segalanya, dan setiap kata yang dia ucapkan memiliki dasar tertentu, sehingga penasihat militer di sampingnya tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Empat dewa penjaga agung, mampu atau tidaknya kami meningkatkan martabat suku Mangyan dalam pertempuran ini bergantung pada Anda. Orang yang bertanggung jawab atas suku Mangyan berbicara kepada empat dewa penjaga agung dengan hati-hati. Mata penasihat militer itu memancarkan sedikit keraguan ketika dia mendengar cara dia memanggilnya. Empat dewa penjaga agung memiliki asal-usul yang luar biasa, dan mereka telah lama berada di menara seratus suku. Karena identitas mereka, orang-orang yang bertanggung jawab sebelumnya sangat sopan kepada mereka, dan mereka bahkan menyapa mereka dengan hormat sebagai tuan. Namun, orang yang bertanggung jawab, yang baru saja tiba dan bahkan belum berada di sini selama setahun, berbicara kepada empat dewa penjaga agung tanpa rasa hormat sedikitpun. Sebaliknya, dia tampak berbicara kepada mereka seolah-olah mereka setara. Oleh karena itu, penasihat militer suku Mangyan menyimpulkan banyak hal hanya dengan satu kalimat. Di saat yang sama, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tampaknya penanggung jawab baru ini memiliki latar belakang yang bagus, dan dia juga sangat luar biasa. Tak heran jika penasihat militer tidak panik meski menghadapi situasi seperti itu. Karena ras manusia berani memprovokasi suku Mangyan, tentu kita harus memberi mereka pelajaran. Saat itu, bahkan tiga dewa agung dari ras manusia tidak bisa melakukan apapun terhadap suku Mangyan. Sekarang mereka begitu pengecut, mereka hanya bisa diinjak-injak oleh kita. Hei hei, aku ingin tahu apakah darah dewa Tuhan akan terasa lebih enak. Ku dengar ada dua wanita cantik yang menakjubkan di sisi pria itu. Kamu tidak bisa merebutnya dariku. Senyuman di wajah penanggung jawab suku Mangyan semakin dalam ketika mendengar perkataan empat dewa penjaga agung. 1672 Empat fajra besar dari klan Api Mang adalah tokoh terkenal di tingkat pertama Menara 100 Klan. Oleh karena itu, suasana seluruh tempat sedikit berubah ketika mereka berempat muncul. Empat dewa penjaga agung telah membunuh banyak tokoh kuat sejak mereka tiba di Menara 100 Klan. Oleh karena itu, suasana pasukan manusia jelas sedikit tegang. Eksistensi yang telah membunuh para raja ilahi sebelumnya. Feng Hao menyipitkan matanya saat melihat empat sosok tinggi itu. Klan Wild Flame sangat kuat, dan empat dewa penjaga agung adalah salah satunya. Saat itu, tiga dewa ilahi dari umat manusia telah gagal mengalahkan klan Wild Flame karena suatu alasan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya klan Wild Flame. Landasan mereka begitu dalam sehingga orang awam tidak dapat membayangkannya. Kenyataannya, sepuluh klan teratas di benua seratus klan tidak jauh berbeda dengan kekuatan teratas dunia penglai. Lagipula, saat ini tidak ada kaisar agung, jadi jarak di antara mereka tidak terlalu besar. Terlebih lagi, sekarang setelah dewa ilahi muncul, mereka secara alami tidak jauh lebih lemah dibandingkan kekuatan utama dunia penglai. Di sampingnya, Remnan Sado dan Leng Yusen juga memasang ekspresi serius. Mereka tidak terlihat santai. Namun, tatapan mereka tidak bertahan lama pada empat dewa penjaga agung. Sebaliknya, mereka mengunci orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame yang berjalan di belakang empat dewa penjaga agung. Orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame tidak terlihat terlalu tinggi, dan dia juga tidak sekuat empat dewa penjaga agung. Aura di tubuhnya tidak tampak terlalu kuat, juga tidak mengeluarkan tekanan yang menyesakan. Namun, Feng Hao dan dua lainnya merasakan kekuatan berdebar dari dalam tubuhnya. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas yang bersembunyi di kegelapan. Hal ini membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Orang ini, Feng Hao tidak punya pilihan selain menggunakan teknik penyegelan setan tertinggi untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman itu. Jantungnya segera menjadi lebih berat, dan dia menjadi lebih waspada. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame. Dong Fang Xuan membisikkan pengingat di telinganya. Oh, penanggung jawab klan Wild Flame. Kilatan melintas di mata Feng Hao. Meskipun orang yang bertanggung jawab atas klan api liar tidak memiliki banyak prestasi luar biasa, dia merasa bahwa kekuatan orang tersebut seharusnya berada di atas empat dewa penjaga agung. Ini semacam intuisi. Jika itu yang terjadi, maka kekuatan bela diri terbesar suku Wild Flame tidak kalah dengan ras manusia. Namun, moral suku Wild Flame jauh dari sebanding dengan pasukan ras manusia. Jika mereka bertarung, suku Wild Flame pasti akan menderita kerugian. Bagaimanapun, Feng Hao dan yang lainnya juga telah membunuh dewa utama di kota ke-10. Terlebih lagi, itu adalah dewa penguasa dari klan Roh Dukun, yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, pada saat ini, puluhan ribu mata menatap Feng Hao, penuh dengan fanatisme dan harapan. Manusia, beraninya kamu. Orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame berdiri di depan empat facra besar dan mencaci maki dengan dingin. Suaranya yang dingin dan tanpa emosi membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Bagaimanapun juga, reputasi klan Wild Flame telah terpatri dalam hati semua orang. Jadi, banyak orang yang merasa bersalah jika ingin melawan mereka saat ini. Jika kamu tidak punya nyali, bagaimana kamu bisa mencapai puncaknya? Feng Hao menghadapinya secara langsung, kata-katanya membangkitkan semangat. Memang benar, jika seseorang ingin menjadi lebih kuat dan mencapai puncak yang lebih tinggi, itu hanya akan menjadi kata-kata kosong jika tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Karena orang-orang ini mampu berdiri di menara seratus ras, siapa di antara mereka yang bukan penguasa? Mereka ambisius dan ingin mencapai alam yang lebih tinggi, itulah sebabnya mereka datang ke menara seratus ras. Sekarang kesempatan sebesar itu ada di hadapan mereka, siapa yang mau melepaskannya? Kamu harus hidup untuk mencapai puncak. Ekspresi orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame menjadi suram saat dia mengancam. Namun, kata-katanya tidak terlalu efektif, karena jika ras manusia bisa melawan klan api liar di menara seratus klan, itu berarti mereka juga bisa melakukannya di dunia luar. Hidup kami sangat sulit, tidak sembarang orang bisa membawa kami pergi. Setidaknya, bukan klan Wild Flame-mu. Feng Hao menjawab tanpa emosi, matanya mengandung sedikit rasa jijik. Seni memerangi surga berputar, langsung memperlihatkan ketajamannya. Dia berdiri di sana seperti pedang ilahi yang tiada taranya, memancarkan aura yang dapat menghancurkan segalanya. Dia mengungkapkan kekuatannya dan menstabilkan moral tentara. Di saat yang sama, keempat dewa penjaga, yang awalnya meremehkan, berubah menjadi serius. Aku pernah mendengar tentangmu. Kamu adalah master seni bela diri ilusi yang baru di Istana Kaisar Manusia. Orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame mengunci pandangannya pada Feng Hao. Kekuatanmu memang luar biasa dengan tubuh dewa master. Namun, tubuh seni bela diri ilusi tidak menjadi masalah. Semua orang tahu bahwa setiap master seni bela diri ilusi akan mati dengan mengenaskan. Tidak terkecuali kamu. Untuk menggoyahkan moral ras manusia, dia telah melakukan segala cara untuk membuat klan yang telah tunduk pada ras manusia pergi. Kekanak-kanakan. Tatapan Feng Hao menjadi lebih dingin. Aku tahu kamu takut karena kamu sangat rentan saat ini. Itu sebabnya kamu hanya bisa memainkan trik ini. Anda. Orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame langsung terdiam mendengar kata-kata Yefutian, tidak bisa membalas. Semuanya didasarkan pada kekuatan. Jika dia benar-benar cukup kuat untuk menekan pasukan ras manusia, mengapa dia membuang-buang nafas? Bukankah itu hanya akan memperlihatkan kurangnya rasa percaya dirinya? Dengan mengingat hal itu, moral pasukan ras manusia melonjak. Bunuh, bunuh, bunuh. Dragon Moon Pass adalah yang pertama berbicara. Suasana langsung heboh. Raungan 60 ribu tentara mengguncang langit dan bumi. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan klan Wild Flame terlihat semakin muram. Karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Wajah orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame tampak pucat. Tatapannya menyapu Dragon Moon pas seperti pisau, dan akhirnya, dia berkata kepada empat dewa penjaga. Bunuh dia. Begitu dia selesai berbicara, keempat dewa penjaga di belakangnya melangkah maju. Aura mereka meluas, dan angin kencang menderu ke segala arah. Mereka seperti empat dewa perang saat mereka berdiri di sana, seolah-olah mereka adalah makhluk abadi. Badan seni bela diri ilusi, apakah kamu berani bertarung? Yang paling kekar dari empat dewa penjaga berteriak pada Feng Hao. Suaranya penuh dengan provokasi saat dia mencoba menekan moral pasukan ras manusia. Pada saat ini, hampir semua mata tertuju pada Feng Hao. Karena apa yang terjadi di kota ke-10, dia tampaknya telah menjadi kekuatan tempur nomor satu yang diakui publik oleh ras manusia. Kenapa aku tidak berani? Menghadapi empat sosok yang seperti dewa perang, mata Feng Hao dipenuhi dengan niat bertarung yang intens. Dia tidak punya niat sedikit pun untuk mundur. Hualala. 1673. Empat dewa penjaga agung semuanya tinggi dan kekar. Masing-masing dari mereka memiliki tinggi setidaknya 2 meter dan benar-benar dewa penjaga. Di sisi lain, Feng Hao, yang berdiri di depan mereka, tampak sangat kurus. Hal ini membuat banyak orang khawatir apakah dia bisa menahan satu pukulan pun dari empat dewa penjaga agung. Formasi Pembunuh Dewa. Salah satu dari empat fajra agung, yang telah berbicara sebelumnya, berbicara sekali lagi. Pada saat yang sama, lapisan cahaya ilahi muncul di tubuhnya, memberinya aura agung. Dia memimpin dan menyerang Feng Hao seperti binatang buas. Jejak kaki yang jelas muncul di tanah saat dia menginjaknya, menyebabkannya tenggelam jauh ke dalam tanah. Tinju harimau bergegas. Sosok Feng Hao sedikit berjongkok. Setelah itu, dia tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi sambaran petir. Dia menyerang ke depan seperti kilat dan tinjunya langsung menghantam wajah salah satu dari empat dewa penjaga besar yang menyerang ke depan terlebih dahulu. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun saat menyerang. Bang! Dua tinju, satu besar dan satu kecil, saling bertabrakan. Di bawah pengawasan orang banyak, salah satu dari empat dewa penjaga agung tampak merasakan kilatan rasa sakit di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk terhuyung mundur tiga langkah besar. Pada saat ini, tiga dewa penjaga lainnya juga menyerang ke depan. Dua dari samping dan satu dari belakang Feng Hao menyerang pada saat bersamaan. Tinju mereka membawa suara angin dan guntur saat mereka meluncur ke arah Feng Hao pada saat yang bersamaan. Jelas sekali bahwa mereka ingin membunuhnya dan memotong jalan mundurnya. Aduh! Feng Hao tidak bertabrakan langsung dengan salah satu dari ketiganya. Sebaliknya, dia dengan cepat bergegas maju dan menyerang lagi dengan kecepatan kilat. Dia mengecam King Kong di depannya, menyebabkan dia terus mundur. Dengan demikian, dia menghindari serangan ketiga orang tersebut dari samping dan belakang, serta mengganggu formasi keempat orang tersebut. Terlebih lagi, di bawah serangannya yang terus menerus, orang di depannya jelas terluka. Tinjunya berdarah karena bentrokan dengan Feng Hao. Bahkan tulang putihnya terlihat dan wajahnya sedikit pucat. Bajingan! Dia mengatupkan giginya dan menginjak kakinya, menyebabkan seluruh kakinya tenggelam ke tanah. Di saat yang sama, aura kuat keluar dari tubuhnya dan berkumpul di tinjunya. Ini adalah serangan yang mematikan. Selama dia bisa memblokir serangan Feng Hao, maka tiga serangan lainnya akan mendarat di Feng Hao. Hanya dengan begitu dia punya peluang untuk menang. Omong-omong, dia merasa agak sedih. Bagaimanapun, ini adalah menara seratus ras, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan dunia. Akibatnya, ada banyak hal yang tidak dapat dia gunakan, itulah sebabnya dia berada dalam kesulitan. Tebasan yang menghancurkan surga. Tanpa ragu-ragu, tinju Feng Hao berubah menjadi telapak tangan, dan pedang panjang emas muncul di tangannya. Sambil memegang pedang panjangnya, dia menyerang ke depan dengan aura yang tajam. Suara mendesing. Cahaya kemasan menyala dan darah muncul. Pedang panjang emas itu langsung menebas tinju pria itu, hampir memotong pergelangan tangannya. Namun, pria itu berpegangan erat dan tidak mundur satu inci pun. Oh tidak. Suara udara yang diiris terdengar dari belakang dan ke sampingnya, menyebabkan ekspresi Feng Hao berubah. Tanpa pikir panjang, dia menebas ke samping dengan pedang panjangnya. Suara mendesing. Bang, bang. Darah memercik saat kepalan tangan melayang. Darah segar menyembur keluar. Setelah itu, dua kepalan tangan mendarat di sisi dan punggung Feng Hao. Kekuatan besar secara langsung menyebabkan Feng Hao terhuyung. Wajahnya menjadi pucat saat aliran darah mengalir ke tubuhnya. Di sudut mulutnya, ada bekas darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Masing-masing dari empat fajra besar berada pada tahap awal Orde ke-7. Meskipun Feng Hao memiliki tubuh fisik yang tertinggi, dia masih merasa tidak enak setelah terkena serangan itu. Auranya juga sedikit kacau. Hah. Meskipun dua dari empat prajurit penjaga agung terluka dan salah satu tangan mereka hampir lumpuh, mereka tetap menyerang bersama. Empat tinju sekali lagi terbang menuju Feng Hao. Saya hanya bisa melumpuhkan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Dengan keempat arah diblokir, Feng Hao tidak punya cara untuk mundur. Sedikit kekejaman muncul di matanya. Dia mengangkat pedang panjangnya lagi dan menyerang salah satu dari empat prajurit penjaga agung yang tinjunya terpotong. Suara mendesing. Bang, bang, bang. Meskipun tinju pria itu terpotong menjadi dua, serangan tiga lainnya mendarat di tubuh Feng Hao. Segera, divine armor dengan pola emas retak. Pada saat yang sama, suara retakan tulang terdengar. Feng Hao tidak bisa menahannya sama sekali dan mengeluarkan seteguk darah. Meskipun kekuatan formasi empat prajurit penjaga agung telah sangat berkurang, itu masih sangat berguna. Hal ini menyebabkan Feng Hao terluka satu demi satu. Cahaya keemasan di tubuhnya juga meredup. Tinju harimau bergegas. Dengan paksa menahan luka berat di tubuhnya, tangan Feng Hao yang lain memadatkan kekuatan dan meledak dengan suara keras. Itu langsung mengenai dada orang di depannya. Segera, orang itu dikirim terbang. Darah segar menyembur keluar seperti hujan dan mendarat di kejauhan. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Dadanya juga benar-benar amruk dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Tentu saja, Feng Hao tidak akan menyianyiakan kesempatan ini. Dengan ketukan kakinya, dia keluar dari pengepungan keempatnya. Apalagi tujuannya bukan untuk keluar dari pengepungan. Pedang panjang di tangannya menusuk jantung orang itu tanpa ragu-ragu. Berhenti. Orang yang bertanggung jawab atas klan Mang Yan berteriak saat melihat ini. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyerang Feng Hao seperti sambaran petir. Namun, bayangan setelahnya dan Leng Yusen secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk menyelamatkan Feng Hao. Mereka berdua bergerak di depannya dan memblokir serangannya. Bahkan Leng Yusen, yang tidak menyukai Feng Hao, sangat jelas bahwa dia harus melenyapkan empat prajurit penjaga agung. Kalau tidak, akan lebih merepotkan jika dia keluar. Chi. Pedang panjang emas tidak menimbulkan banyak hambatan saat menembus jantung orang tersebut. Darah muncrat, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia mati. Feng Hao sangat jelas bahwa dia harus membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Kalau tidak, dia akan selalu dirugikan. Oleh karena itu, meskipun dia harus menderita luka berat, dia harus membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Saudara ketiga. Setelah melihat ini, tiga orang lainnya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Mata mereka dipenuhi bekas darah, dan aura di tubuh mereka menjadi lebih ganas. Semuanya mengabaikan segalanya saat mengejar Feng Hao. Suara angin dan guntur bergema ke segala arah. Feng Hao tidak terburu-buru bertukar pukulan dengan mereka. Sebaliknya, dia dengan gesit menghindari serangan mereka. Pada saat yang sama, dia mengedarkan buku persenjataan ilahi dengan seluruh kekuatannya. Efek obat dingin beredar ke seluruh tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Tidak peduli seberapa serius lukanya, buku persenjataan ilahi dapat menyembuhkannya. Salah satu ramuan spiritual dalam buku obat Senong adalah ramuan persenjataan ilahi yang hanya dapat ditemukan di Dewa Penglai yang mengalir. Di dunia ini, hanya penguasa seni bela diri kekosongan yang mendapatkannya. Oleh karena itu, buku persenjataan ilahi adalah satu-satunya buku obat tingkat suci di dunia. Selama seseorang masih bernapas, luka paling serius pun bisa disembuhkan. Bajingan, kamu akan membayar untuk ini. 1674 Alasan mengapa empat Dewa Penjaga Agung sekuat guru ilahi bukan hanya karena kekuatan mereka sendiri, tetapi juga karena teknik serangan gabungan mereka, yang tidak mungkin untuk dilawan. Di zaman mitologi kuno, bahkan guru ilahi pun telah jatuh ke tangan mereka. Oleh karena itu, empat Dewa Penjaga Agung adalah kekuatan tertinggi klan Wildflame. Sekarang setelah salah satu dari mereka terbunuh, kombinasi kuat ini setara dengan menjadi lumpuh. Bagaimana mungkin orang yang bertanggung jawab atas klan Wildflame tidak marah? Pada saat ini, dia tidak hanya sangat membenci Feng Hao, tetapi dia juga membenci Yu Ying dan Leng Yusen, yang berdiri di depannya. Namun, ketiganya tidak peduli. Bagaimanapun juga, mereka datang untuk mencuri wilayah klan Wildflame, jadi mereka ditakdirkan untuk menyinggung mereka. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan bisa menghindari pertempuran. Jika mereka bisa menghilangkan ancaman sebesar itu sekarang, itu hanya akan menguntungkan mereka. Meskipun dia marah, bayangan di belakangnya dan Leng Yusen tidak panik. Di saat yang sama, aura mereka berdua dengan cepat meningkat dan benar-benar menunjukkan tanda-tanda menekan auranya. Sial, jangan bilang mereka benar-benar memiliki tubuh Divine Master. Menghadapi mereka berdua secara pribadi, orang yang bertanggung jawab atas klan Wildflame mau tidak mau merasa hatinya tenggelam, dan amarahnya meredah. Meski dia sombong, dia tidak bodoh. Situasi di depannya jelas tidak menguntungkan baginya. Jika dia terus bertarung, dia takut keempat dewa penjaga agung akan terbunuh di sini. Meskipun mata formasi dapat memberikan banyak inti spiritual, namun tidak dapat dibandingkan dengan pilar empat dewa penjaga agung, yang benar-benar tak ternilai harganya. Berhenti. Aura di tubuhnya tidak meredah, tapi dia tidak menyerang Yu Ying dan Leng Yusen. Sebaliknya, dia berteriak pada tiga dewa penjaga agung lainnya. Aku ingin mencabik-cabiknya, dia membunuh kakak ketiga. Aku bersumpah aku tidak akan menjadi laki-laki jika aku tidak membunuhnya. Aku akan memotongnya menjadi ribuan bagian, memakan dagingnya, dan meminum darahnya. Saat ini, mata mereka bertiga memerah. Mereka tidak mempedulikannya sama sekali, dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka tidak menahan diri sama sekali. Namun, dalam hal kecepatan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Feng Hao. Mereka melewatkannya berkali-kali. Tanahnya sudah berantakan, dan ada jurang maut di mana-mana. Namun, mereka bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Feng Hao, apalagi menyebabkan kerusakan. Mereka berempat telah bersama sejak kecil, dan mereka seperti saudara. Sekarang setelah mereka melihat saudara laki-laki mereka dibunuh, mereka sama sekali tidak bisa tenang. Hanya ada satu pikiran di benak mereka, yaitu menghancurkan musuh-musuh mereka. Sekelompok Bajingan Orang yang bertanggung jawab atas klan Wild Flame tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Meski dia sangat marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Karena kekuatannya sendiri, dia memang sedikit keras kepala dan egois. Ia tidak menyangka rumor tersebut benar adanya. Tiga tubuh guru agung dari ras manusia sebenarnya telah muncul bersama. Dia terkejut, tapi di saat yang sama, dia sedikit khawatir. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah ras manusia. Meskipun ras manusia berada di peringkat ketujuh, ini tidak berarti bahwa klan Wild Flame mampu menekan tiga master ilahi dari ras manusia. Saat itu, meskipun tiga guru agung dari ras manusia sangat kuat, ras manusia di belakang mereka menahan mereka. Ini karena ras manusia tidak seperti ras lainnya, dan mereka dilahirkan dengan keunggulan tertentu. Ini juga merupakan alasan utama mengapa peringkat ras manusia tidak bisa naik. Namun, meskipun mereka hanya berada di peringkat tujuh besar, ketika tiga guru agung berada di puncaknya, bahkan beberapa ras di puncak tidak berani memprovokasi mereka. Alasannya sangat sederhana, itu karena ras manusia memiliki senjata ilahi kuno, Batu Nuwa. Namun, situasi saat ini berbeda. Ini karena banyak ras yang sangat jelas tentang sejarah ras manusia. Sekarang, banyak ras kecil yang ingin berintegrasi ke dalam ras manusia. Artinya kelemahan ras manusia di zaman dahulu sudah tidak ada lagi. Selama tiga tubuh besar guru ilahi menjadi lebih kuat, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan ras manapun. Senjata ilahi kuno. Tiga kata itu seperti gunung yang menekan hati penanggung jawab klan Wild Flame, menyebabkan nafasnya tanpa sadar menjadi sedikit tergesa-gesa. Karena tiga tubuh guru ilahi dari ras manusia telah berkumpul, ini berarti senjata ilahi kuno dari ras manusia bukan lagi sekadar hiasan, melainkan senjata pembunuh. Jika digunakan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bunuh satu orang. Gagasan ini masih melekat di hatinya. Meski menggoda, melihat situasi saat ini, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk membunuh seseorang. Lagi pula, jika tubuh guru ilahi bersikeras untuk melarikan diri, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Terlebih lagi, situasi saat ini jelas tidak menguntungkan bagi klan Wild Flame. Jika mereka bertarung sembarangan, mungkin saja empat dewa penjaga agung dan dirinya sendiri akan tertinggal di medan perang ini. Meskipun itu hanya rumor, setelah dipikir-pikir, pada saat itu, tubuh master ilahi dari klan roh bertuah telah berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kekuatan master ilahi tingkat delapan, namun tetap saja meledak. Ini mungkin benar. Ini berarti meskipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tetap akan mati. Oleh karena itu, dia tidak berniat bertarung melawan sisa bayangan dan Leng Yuesen. Sebaliknya, dia menekankan kakinya ke tanah dan mundur. Empat dewa penjaga agung telah kehilangan rasionalitasnya karena salah satu dari mereka telah meninggal, namun bukan berarti dia kehilangan rasionalitasnya. Haha, itu, orang itu memang pengecut. Dia hanya tahu cara menyombongkan diri dan menakut-nakuti orang. Melihat ini, Long Yue Guan langsung tertawa. Suaranya nyaring dan jelas, bergema di seluruh medan perang. Semua orang dari ras manusia dan klan Wildflame bisa mendengarnya. Seketika, moral umat manusia melonjak. Jika bukan karena Gongsun Jing tidak memberikan perintah, mereka akan terdorong untuk menuntut. Sebaliknya, moral klan Wildflame anjlok karena mundurnya orang yang bertanggung jawab dan keadaan menyedihkan dari empat dewa penjaga agung. Banyak orang bahkan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Terbukti, empat dewa penjaga agung adalah sosok seperti dewa di hati klan Wildflame. Namun, sosok seperti dewa di hati mereka telah tampil sangat buruk. Satu orang tewas, sementara satu lagi kehilangan lengannya. Empat dewa penjaga agung bukan lagi sebuah tim yang bisa membunuh seorang guru ilahi. Oleh karena itu, saat ini, Feng Hao hanyalah mimpi buruk di hati mereka. Bajingan sialan, apakah mereka lupa bahwa guru bela diri kekosongan mempunyai buku persenjataan ilahi? Begitu dia pulih, itu akan menjadi waktu kematian mereka. Orang yang bertanggung jawab atas klan Wildflame menjadi marah sekaligus cemas saat melihat ketiganya yang sudah kehilangan rasionalitasnya. Meskipun dia ingin menyelamatkan mereka bertiga, dia tidak bisa menembus garis pertahanan sisa bayangan dan leng USN. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tragedi yang terjadi di depan matanya. Dia tahu bahwa setelah hari ini, empat dewa penjaga agung tidak akan ada lagi dan akan menjadi sejarah. 1675 Bos Teriakan menyedihkan terdengar, semua orang melihat pemandangan darah berceceran sekali lagi. Salah satu dari empat facra besar, yang telah kehilangan kepalan tangannya, lengannya yang lain dipotong oleh Feng Hao. Darah yang muncrat sangat mencolok. Dia adalah yang tertua dari empat facra agung, dan dia juga yang terkuat. Namun, dia masih tidak bisa menahan pemusnahan langit Feng Hao. Dia bukan satu-satunya, dua lainnya juga penuh luka. Pakaian mereka diwarnai merah darah, dan banyak luka mereka yang begitu dalam hingga tulang terlihat. Hanya ketika pemimpin empat facra besar kehilangan satu lengannya barulah dua facra lainnya sadar. Mereka melindunginya di belakang mereka dan berhenti menyerang. Menara seratus klan bukanlah dunia luar. Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan dao dunia di dalamnya. Akibatnya, kehilangan kedua tangan sama saja dengan lumpuh. Jika mereka mengabaikannya, yang berikutnya akan dipenggal adalah kepalanya. Mundur. Orang yang bertanggung jawab atas klan api mang berseru dengan cemas. Pada saat yang sama, dia menyerang sekali lagi. Meskipun dia tidak menyerang, dia berhasil menahan bayangan dan Leng Yusen. Pergi dan bantu bunuh ketiganya. Aku akan urus yang ini. Leng Yusen berkata pada bayangan di belakangnya dengan menakutkan. Pada saat yang sama, dia menghentakkan kakinya dan menyerang orang yang bertanggung jawab atas klan api mang. Membunuh. Ekspresi orang yang bertanggung jawab berubah ketika dia melihat tindakan mereka. Tanpa ragu-ragu, dia memberi perintah kepada seluruh pasukan untuk menyerang. Seketika, pasukan di belakangnya melonjak seperti gelombang pasang. Mereka hanya punya satu tujuan, melindungi tiga lainnya dari empat fajra besar. Semuanya, serang. Di pihak pasukan ras manusia, Gongsun Jing juga mengeluarkan perintah. Dalam sekejap, pasukan ras manusia, yang telah lama menahan diri, menyerang ke depan seperti serigala dan harimau, takut langkah mereka akan terlalu lambat. Adegan berdarah kembali terjadi. Tidak banyak kejutan yang terjadi. Selama beberapa hari terakhir, sejumlah besar ahli dari suku Mang Api telah meninggal secara tragis dalam kekacauan yang disebabkan oleh roh menara. 20 ribu orang yang tersisa bukanlah tandingan pasukan ras manusia, yang telah mencapai puncak moralnya. Situasinya hampir sepihak setelah pertempuran. Meski situasinya kacau, pemimpin empat fajra besar tetap mati di tangan bayangan. Dua sisanya mundur karena cedera. Mundur. Setelah itu, penanggung jawab klan Wild Flame praktis tidak segan-segan memberikan perintah untuk mundur. Dia tidak mau menyanyiakan kekuatannya untuk hal ini. Dia sangat menyadari perbedaan jumlah. Jumlah mereka lebih dari cukup untuk menjatuhkan mereka semua. Mundur adalah pilihan terbaik. Mendesah. Saat dia menyaksikan pemandangan di hadapannya, penasihat klan Wild Flame hanya bisa menghela nafas panjang, dan ekspresinya sedikit sedih. Faktanya, dia memahami bahwa orang yang bertanggung jawab menjadi buta hanya karena dia tidak mau kehilangan inti formasi, yang mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diubah saat ini. Separuh dari empat dewa penjaga telah hilang. Meskipun Feng Hao dan Remnan Sado ingin membuat dua orang yang tersisa tetap tinggal, para ahli klan Wild Flame menyerang dengan ceroboh, menahan mereka. Meski disayangkan, jelas bahwa keempat dewa penjaga agung klan Api Liar tidak lagi menjadi ancaman. Mother Fasterisker, pengecut sekali. Dia benar-benar melarikan diri, dan enam balapan hebat teratas. Of. Setelah Long Yue Guan menghancurkan ahli klan Wild Flame di depannya dengan pukulan, dia masih mengutuk, seolah dia tidak puas. Namun, karena perintah Gong Sun Jing adalah maju selangkah demi selangkah, dia tidak bisa membangkang. Jika tidak, akan timbul banyak masalah. Dia tidak bisa mengabaikan keseluruhan situasi karena dirinya sendiri. Terlebih lagi, masih banyak ahli di klan Wild Flame. Meskipun dia sombong, dia tidak berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Terima kasih, Brother Remnan Sado, karena telah mengambil tindakan. Jika tidak, ikan lain akan lolos dari jaring. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung saat dia berbicara dengan sopan kepada Remnan Sado. Saudara Feng, tidak perlu bersikap sopan. Omong-omong, saya telah memanfaatkan saudara Feng. Remnan Sado tahu betul bahwa meskipun Feng Hao tampaknya menjadi pusat perhatian, jika ada yang ingin menyerang ras manusia, target pertama pasti bukan dia, tetapi Feng Hao. Dalam pertempuran ini, pasukan ras manusia telah membayar harga paling murah untuk menjatuhkan inti formasi yang ditempati oleh klan Wild Flame. Banyak orang merasa seperti sedang bermimpi. Mereka tidak berani percaya bahwa klan Wild Flame, yang mereka hormati seperti harimau, dikalahkan dengan mudah. Seperti yang dikatakan Long Yue Guan, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sebuah kekalahan telak. Meskipun penanggung jawab klan Wild Flame dengan cepat memberi perintah untuk mundur, mereka masih kehilangan 6 hingga 7 ribu orang. Masalah sebesar ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Segera, berita tentang hal itu menyebar. Tindakan besar ras manusia kali ini sekali lagi menyebabkan keributan besar di lantai pertama Menara 100 Ras. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Banyak klan tidak menerima kabar apapun. Hanya dalam beberapa hari, klan Wild Flame telah dikalahkan. Selain itu, bahkan ada rumor bahwa setengah dari 4 dewa penjaga klan Wild Flame telah terbunuh. Hal ini membuat semua orang menghela nafas tanpa henti. Banyak orang merasa sulit menerima bahwa raksasa seperti klan Wild Flame dikalahkan begitu cepat. Namun, alasan utamanya masih tersebar. Kekacauan di 6 zona terlarang menyebabkan klan Wild Flame menderita kerugian besar. Kalau tidak, dengan kekuatan militer klan Wild Flame, hampir mustahil bagi pasukan ras manusia untuk menang. Semuanya karena 3 pembangkit tenaga listrik tipe 7 dari ras manusia. Tubuh seorang guru ilahi pada dasarnya telah dikonfirmasi. Munculnya 3 tubuh master ilahi dari ras manusia pada saat yang sama, selama mereka adalah ras yang memahami sejarah era mitologi kuno, mereka akan tahu apa maksudnya. Oleh karena itu, banyak ras yang awalnya gelisah juga menjadi tenang. Tidak ada yang berani memikirkan inti formasi yang dikendalikan oleh ras manusia. Penghancuran diri tubuh master ilahi klan Roh Dukun dan hilangnya 4 dewa penjaga agung klan Api Liar membuat semua ras lain lebih memperhatikan ras manusia. Ras manusia tidak hanya akan bangkit. Sebaliknya, mereka sudah berdiri di puncak. Mereka merebut sebuah kota dan menduduki inti formasi hanya dalam waktu satu bulan. Hal ini membuat semakin banyak ras yang datang ke ras manusia untuk mencari perlindungan. Namun, mereka hanya dapat dianggap sebagai anggota peripheral. Mereka yang tidak melalui cobaan dan kesengsaraan dengan orang lain dan hanya ingin memperoleh manfaat ditakdirkan untuk tidak dihargai. Setelah melakukan dua hal ini, ras manusia tidak memprovokasi ras lain. Tampaknya mereka tidak peduli dengan peringkat dan tetap tinggal di kota ke-10 dengan damai. Sejujurnya, Feng Hao tidak peduli dengan peringkatnya. Selama dia bisa mendapatkan manfaat yang cukup, dia merasa tidak perlu memperjuangkan peringkat tersebut. 1676 Meski suku Apimang telah berhasil meredam kekacauan di enam wilayah terlarang, namun hal itu masih belum bisa dipadamkan sepenuhnya. Oleh karena itu, tugas utama Feng Hao dan yang lainnya adalah membersihkan roh menara. Asura Manor dan Istana Sembilan Neter mengirimkan pesan bahwa mereka tidak bersedia membersihkan roh menara bersama dengan Mortal Emperor Manor. Selain itu, mereka telah menyiapkan zona yang tidak boleh dilintasi oleh kedua belah pihak. Feng Hao tidak terlalu terkejut saat mendengar berita itu. Sebaliknya, dia merasa hal itu wajar. Meskipun roh menara berada dalam kekacauan, mereka tidak lagi menjadi ancaman setelah ditekan oleh suku Apimang. Bagi mereka, roh menara hanyalah tumpukan inti spiritual. Tentu saja mereka tidak mau membagi sumber daya ini. Sial, kedua kelompok orang ini sama sekali tidak setia. Mereka bahkan tidak melakukan apapun, namun mereka mendapat lebih dari kita. Ini konyol. Long Yue Guan marah saat dia mengutuk. Bagaimanapun, apakah itu pertempuran kota ke-10 atau pertempuran untuk inti formasi, Feng Hao tidak diragukan lagi berkontribusi paling besar. Namun, semuanya terbagi rata. Mortal Emperor Manor tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Meskipun Xie Yandong dan yang lainnya tidak mengatakannya dengan lantang, ekspresi mata mereka tetap sama. Hei hei, jangan terlalu serakah. Padahal, sumber daya yang kita miliki sekarang sudah lebih dari cukup untuk kita. Feng Hao tidak marah. Dia terkeke puas. Dia mengerti betul bahwa sangat mustahil baginya untuk menjatuhkan kota ke-10 dan memperjuangkan inti formasi dengan kekuatannya sendiri. Terlebih lagi, sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan Asura Manor dan Istana Sembilan Neter. Jika tidak, aliansi ras manusia akan terkoyak. Pada saat itu, bagaimana mereka akan menghadapi klan ganas itu? Kamu berpikiran terbuka. Long Yue Guan bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia tidak terus berdebat. Memang benar, baik itu jumlah ruangan di kota ke-10 atau luas mata formasi, Istana Kaisar telah dialokasikan cukup. Bahkan bisa dikatakan lebih dari cukup. Bahkan jika Istana Kaisar memiliki lebih banyak ruangan, mereka tidak akan mampu mengambil semuanya dengan kekuatan mereka saat ini. Akan sia-sia jika mereka punya lebih banyak. Joan of Arc, Yan King, dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Karena Feng Hao tidak keberatan, semua orang menyimpan pikirannya sendiri. Selanjutnya, kita perlu membereskan dua area kacau di area tersebut. Feng Hao mengerutkan bibirnya dan memandang Gongsun Jing yang duduk di samping dan berkata, Saudara Gongsun Jing, saya akan menyerahkan semuanya di luar kepada Anda. Saya akan pergi bersama Saudara Sia dan yang lainnya untuk membersihkan kedua area ini. Tidak masalah. Gongsun Jing masih memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia menganggupkan kepalanya dengan santai, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya dan tidak ada yang layak untuk diperhatikannya. Kini setelah tiga tubuh guru besar ilahi dari ras manusia telah kokoh berdiri, tidak ada ras yang begitu buta hingga memprovokasi ras manusia. Ini karena tidak ada yang bisa menolak kekuatan gabungan dari tiga badan guru agung ilahi. Bahkan klan Wild Flame tidak tega membalas. Separuh dari empat dewa penjaga agung telah meninggal. Jika mereka datang lagi, bukankah mereka semua akan dibunuh? He he, akhirnya ada yang harus kulakukan. Long Yue Guan segera berdiri, terlihat sangat bersemangat. Feng Hao menganggup ke arah Dong Fang Xuan dan memimpin Xie Yandong, Long Yue Guan, Ge Hong, Sue Mo, Joan of Arc, Yan King, Little King Meng, Samsara, Sue Yan, dan yang lainnya menuju area kacau pertama. Sepanjang jalan, semua roh pagoda yang muncul dibersihkan oleh Long Yue Guan. Pada dasarnya mereka tidak perlu melakukan apapun. Bagaimanapun, kekuatan Long Yue Guan terlihat jelas. Dia berada di puncak Orde kelima. Ditambah dengan fisik istimewanya, dia bahkan bisa melawan Inisal Six Order. Oleh karena itu, selain roh pagoda tertinggi, dia tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk menghadapi roh pagoda biasa. Dengan sangat cepat, mereka mendekati zona kerusuhan pertama. Ini adalah tanah datar. Melihat sekeliling, masih ada enam hingga tujuh ratus roh pagoda yang berjalan-jalan. Di darat, ada bekas-bekas pertempuran besar. Anggota badan yang patah berserakan di mana-mana, dan beberapa noda darah keungguan membasahi tanah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Tentu saja, banyak juga tubuh roh menara yang rusak. Mereka pada dasarnya dihancurkan dengan kekerasan. Cangkang mereka yang awalnya terang sekarang redup dan berlumuran darah karena tersebar di semua tempat. Masih ada dua roh pagoda tertinggi. Setelah memindai area tersebut, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah menjadi serius. Roh pagoda tertinggi tidak mudah diburu. Dia ingat bahwa dialah yang menarik mereka, dan ada dua roh pagoda tertinggi. Meskipun mereka telah ditindas oleh klan Wildflame, dua roh pagoda tertinggi masih ada. Tampaknya orang-orang yang bertanggung jawab atas empat dewa penjaga agung dan klan api liar tidak datang ke sini. Kami telah melakukan pembunuhan kali ini. Long Yue Guan masih sangat bersemangat. Namun, melihat dua makhluk kolosal itu, dia tidak berani bertindak gegabuh. Ada terlalu banyak roh pagoda. Mengapa kita tidak kembali dan mengumpulkan sekelompok orang? Xie Yandong menyarankan ketika dia melihat Feng Hao tidak berbicara. Ada lebih dari enam hingga tujuh ratus roh pagoda, dan ada juga banyak roh pagoda bermutu tinggi. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, jika roh pagoda mengamuk, Feng Hao akan menjadi satu-satunya yang bisa melarikan diri tanpa cedera. Bagaimanapun, roh pagoda tertinggi tidak bisa dianggap enteng. Dengan kekuatan cambuk peringkat tujuh, bahkan ahli peringkat enam pasti akan terluka parah. Tidak perlu. Setelah mengamati roh pagoda dengan cermat, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke kiri. Nanti, aku akan memimpin roh pagoda ke arah itu. Kalian bersihkan bagian belakang. Seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Dia sangat jelas bahwa selama dia bisa menarik kebencian dari dua roh pagoda tertinggi, roh pagoda hanya akan menyerangnya. Kakak Hao, Joan of Arc dan Yan King memandangnya dengan cemas. Dalam hal ini, Feng Hao harus menanggung semua risikonya. Haha, kalian lupa kalau akulah yang memimpin kelompok roh pagoda ini keluar. Feng Hao tersenyum percaya diri, penuh percaya diri. Setelah membuat beberapa pengaturan, Feng Hao diam-diam bergerak ke kiri dan mencapai tempat yang tinggi. Chi, chi, chi. Sinar energi jari keluar dari jari-jarinya, mengenai cangkang dua roh menara kelas atas dengan akurasi yang tepat, menghasilkan suara dentang yang terdengar seperti logam yang saling bertabrakan. Chi, chi. Dua roh pagoda tertinggi tiba-tiba meledak, mata mereka menatap langsung ke tempat persembunyian Feng Hao. Setelah terkejut sesaat, mereka menjadi marah. Mereka ingat bahwa pria inilah yang membuat mereka marah. Sekarang setelah dia muncul lagi, mereka tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Tiba-tiba tanah bergetar karena gerakan mereka. Roh pagoda yang merangkak di tanah sepertinya telah menerima semacam perintah dan menyerang Feng Hao. Sudah waktunya bagi kita untuk pindah. 1677 Desir, desir, desir. Meskipun dia melarikan diri, Feng Hao terus mengirimkan energi jari untuk menarik kebencian dari dua roh menara kelas atas, sehingga pasukan roh menara mengikuti di belakangnya. Dilihat dari jauh, ada sungai hitam di belakangnya. Ada ribuan cambuk panjang yang melambai di udara. Itu tampak seperti sekelompok setan yang menari dengan hirup ikuk. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Sepanjang perjalanan, terjadi kekacauan di mana-mana. Batuan pecah dan pohon hancur. Sia Yandong dan yang lainnya tidak tinggal diam. Bahkan King Mengkecil pun ikut bergabung. Samsara, yang tercepat, memikat 10 hingga 20 roh menara kembali. Kemudian, semua orang menyerbu ke depan dan bergabung untuk membunuh roh menara. Tidak butuh banyak usaha, dan tidak ada yang terluka. Namun, situasinya berubah setelah pertama kali. Semua ini karena King Mengkecil. Ketika dia menunjukkan keunggulan dari fisik racun tertinggi miliknya, semua orang terkejut. Ini karena King Mengkecil dapat menggunakan energi racun di tubuhnya. Meskipun tidak mendapat dukungan dari dao agung langit dan bumi, kekuatan racun ini adalah sesuatu yang bahkan roh pagoda tingkat tinggi tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, King Mengkecil sedang berdiri di belakang Kiong Ling Er dan Yan King. Matanya yang cerah berubah menjadi hitam pekat dan tidak ada cahaya di dalamnya. Kemudian, dia merentangkan tangannya dan dua naga beracun berwarna hitam pekat terbentuk di tangannya. Setelah itu, mereka dengan gesit bertabrakan dengan roh menara yang sedang menyerbu. Mencicit-mencicit. Ceritan menyedihkan roh pagoda terdengar. Meski kedua naga beracun itu tidak meninggalkan bekas apapun pada karapas kerasnya, mereka mati di tempat setelah berjuang beberapa saat. Ya Tuhan, dia hanyalah monster kecil. Melihat King Mengkecil, yang telah menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan membunuh sekelompok roh menara dalam sekejap, Long Yue Guan dan yang lainnya tercengang. Mereka terdiam. Semua orang menerima bahwa ayahnya adalah monster. Namun, mereka tidak menyangka bahwa gadis kecil ini, yang belum genap berusia 10 tahun, akan memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Berbeda dengan ahli racun yang pernah mereka lihat sebelumnya, setiap ahli racun King Mengkecil tampaknya berada di bawah kendalinya. Jadi, meskipun roh menara telah runtuh, kerumunan dan bahkan tanaman di sekitar mereka tidak terpengaruh sama sekali. Tidak ada tanda-tanda mereka layu. Tingkat kendali ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Namun, ketika mereka teringat bahwa King Mengkecil telah mengikuti Liu Chanyan untuk jangkau waktu yang lama, mereka menyadari. Di bawah bimbingan guru yang seperti iblis itu, segalanya mungkin terjadi. Mereka adalah contoh terbaik. Saya merasa hanya dia yang bisa menyingkirkan kelompok roh menara ini. Sudut mulut Xie Yandong bergerak-gerak, matanya dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak tahu banyak tentang fisik Little King Meng. Namun, mereka menduga dia luar biasa. Sekarang mereka melihat bahwa dia memiliki kemampuan yang menakutkan, itu terlalu mengejutkan. Bahkan mereka tidak bisa menerimanya dalam waktu singkat. King Mengkecil selalu berada di bawah perlindungan mereka dan tidak melakukan satu gerakan pun. King Mengkecil selalu berada di bawah perlindungan mereka dan tidak pernah bergerak. Sekarang dia telah menunjukkan kekuatan badan racun tertinggi, itu sungguh menakjubkan. Aku berkata, haruskah kita memanggil Feng Hao kembali? Mengapa dia bekerja begitu keras? Sungguh. Melihat King Mengkecil bergerak, Long Yue Guan hanya berdiri di samping dan menonton dengan tangan kosong. Dia mengalihkan pandangannya kekejauhan dan bergumam. Sekarang, situasinya telah berubah menjadi samsara yang menarik roh pagoda dan King Mengkecil menyerang sendirian. Yang lain berdiri di depan Little King Meng, mencegah roh pagoda mendekati dan mengumpulkan inti roh. Badan racun tertinggi. Mata Sue Yan berkedip dengan cahaya yang tak terlukiskan saat dia samar-samar menebak identitas Little King Meng. Lagi pula, ketika Feng Hao pertama kali muncul di wilayah Mang Utara, dia juga menyimpulkan bahwa Feng Hao akan menghadapi kesengsaraan besar. Kalau dipikir-pikir, itu pasti karena dia telah memasuki tanah terlarang Mang Utara untuk memetik akonite Mang Utara. Selain dia, yang lain juga punya kecurigaan yang sama. Ketika mereka memikirkan tentang badan racun tertinggi, mau tak mau mereka menghirup udara dingin dalam hati. Leluhur racun tertinggi adalah orang yang kejam saat itu. Dalam hal membunuh orang, dialah yang paling banyak membunuh. Setiap kali dia menggunakan racunnya, dia akan menyebabkan banyak orang terjatuh. Mereka sangat senang bahwa badan racun tertinggi generasi ini sebenarnya adalah putri Feng Hao. Tanpa ragu, dia ada di pihak mereka. Yang seharusnya sakit kepala harusnya menjadi musuh. Ketika hanya tersisa sekitar 100 roh pagoda, dua roh pagoda kelas atas sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melambat dan juga memperhatikan kelompok samsara yang muncul di belakang mereka. Sangat cepat. Gerakan di belakang mereka membuat Feng Hao menoleh. Mau tak mau dia merasa sedikit terkejut ketika melihat hanya ada sekitar 100 roh pagoda. Itu baru dua jam lebih sedikit, tapi 600 roh pagoda telah dilenyapkan. Dia tidak percaya kecepatan ini. Saudara Feng, bersihkan semuanya sekaligus. Kamu hanya perlu menahan dua roh pagoda kelas atas. Xie Yandong dengan keras mengingatkan Lin Yun. Hapus semuanya sekaligus. Masih ada lebih dari 100 roh pagoda yang tersisa. Feng Hao tidak mengerti dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri mereka. Wus, wus, wus. Meskipun dia heran, dia tidak berhenti. Dia menjentikan jarinya dan memukul karapas kedua roh pagoda yang bersinar, menarik kebencian mereka. Berderit. Kedua roh menara mengeluarkan teriakan tajam dan menerkam Feng Hao sekali lagi. Dua cambuk yang panjangnya hampir 200 meter dicambuk, menyebabkan ledakan sonic terdengar di ruang sekitarnya. Cambuk itu menghantam tanah, meninggalkan retakan tak berdasar. Namun, Feng Hao tidak melarikan diri seperti yang mereka duga. Sebaliknya, pedang panjang emas muncul di tangannya dan seluruh tubuhnya dipenuhi aurat ajam. Berdesir. Sosok Feng Hao berkedip saat dia dengan sengaja memperlambat kecepatannya. Dia berkeliaran di antara dua roh pagoda dan pedang panjang di tangannya sesekali menebas cambuknya. Setelah beberapa saat, dia mengerti segalanya. King Meng kecil seperti iblis kecil. Matanya hitam pekat dan ada dua naga berbisa di tangannya. Mereka seperti makhluk hidup, dan di bawah kendalinya, mereka dengan gesit menghantam roh pagoda. Terlepas dari apakah mereka roh pagoda tingkat rendah atau tingkat tinggi, mereka semua terbunuh dalam sekejap, membuat Feng Hao tercengang. Lebih dari 100 roh pagoda berkurang dengan cepat. Setelah itu, selain Joan of Arc dan Yan King, yang berdiri di hadapan Little King Meng, Xie Yandong dan yang lainnya juga menyerbu ke dalam roh pagoda. Serahkan satu padaku. Samsara muncul di samping Feng Hao dalam sekejap saat dia berkata dengan dingin. Dia kemudian langsung menyerang salah satu roh pagoda dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. 1678 Tubuh Tower Spirit kualitas terbaik sangat besar, seperti benteng yang bergerak. Cangkangnya yang bersinar seperti baju besi ilahi yang melindungi seluruh tubuhnya, tanpa meninggalkan celah. Benar-benar kebal. Berderit-berderit. Tangisan tajam terus menerus terdengar dari mulutnya. Tampaknya ia sangat marah sekaligus kesakitan. Cambuk sepanjang 200 meter di dahinya mulai berayun dengan liar, menghancurkan bebatuan di sekitarnya dan membuat serutan kayu beterbangan. Ini membentuk domain serangan yang absolut. Apapun yang memasuki wilayah kekuasaannya akan dicincang hingga berkeping-keping oleh cambuk. Tower Spirit memiliki terlalu banyak keuntungan, terutama sepasang cambuk. Ketangguhan cambuknya bahkan lebih besar dari cangkang di tubuhnya. Mereka dapat menghancurkan apa saja dan menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Mustahil untuk mencapai jarak 200 meter darinya. Pada saat ini, mata roh menara itu merah. Itu terus-menerus mendekati Feng Hao, memaksanya untuk terus mundur. Dentang-dentang-dentang Pedang panjang emas terus bertabrakan dengan sepasang cambuk, menyebabkan percikan api muncul. Suara benturan logam terus bergema. Serangan sengit Feng Hao tidak meninggalkan bekas sedikitpun pada sepasang cambuk itu. Dapat dilihat betapa kuatnya cambuk dari roh menara kelas atas. Dalam situasi di mana aku tidak bisa menggunakan kekuatan hukum dunia, senjata suci manapun mungkin akan hancur jika terkena cambuk. Wajah Feng Hao sangat muram. Dia mengamati perut roh menara untuk menemukan kelemahannya. Namun, roh menara kelas atas bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan roh menara kelas menengah atau tinggi yang dia temui sebelumnya. Cangkangnya hampir menutupi seluruh tubuh roh menara kelas atas. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, perutnya yang lemah tidak terlihat. Apakah benar-benar tidak ada kelemahan sama sekali? Feng Hao agak ragu. Dia bertanya pada Penatu Afen di kepalanya. Tuan, apa kelemahan dari roh menara? Dia hanya tahu sedikit tentang roh menara. Jika bukan karena kelompok roh menara yang dia buru bersama Xiaolihe dan yang lainnya, dia bahkan tidak akan tahu bahwa roh menara memiliki kelemahan. Kelemahan roh menara kelas atas bukanlah pada perutnya. Setelah berevolusi menjadi roh menara kelas atas, kerapasnya sudah dapat menutupi seluruh tubuhnya. Namun, apakah kamu memperhatikan ekornya? He he, ekor kecil itu adalah satu-satunya kelemahannya. Selama kamu memotong ekor itu, kamu bisa menghabiskannya sampai mati. Tak lama kemudian, suara Penatu Afen terdengar di kepalanya, menjelaskan kelemahan roh menara secara detail. Ekornya. Feng Hao terkejut. Segera setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan melihat ke arah ekor roh menara kualitas terbaik. Dari lapisan tebal karapas bercahaya, muncul ekor kecil seukuran telapak tangan. Meski tampak bersinar dengan kilau logam, warnanya jauh lebih redup dibandingkan lapisan karapas di tubuhnya. Namun karena tubuhnya yang besar, ekor kecil yang panjangnya hanya beberapa sentimeter itu memang sangat tidak mencolok. Jika bukan karena pengingat Penatu Afen, Feng Hao tidak akan memperhatikan ekornya. Berderit-berderit. Seolah merasakan tatapan Feng Hao pada satu-satunya kelemahannya, roh menara kelas atas panik untuk pertama kalinya. Sepasang cambuk berubah menjadi kabur saat menyerang Feng Hao dengan keras. Segala sesuatu di sekitar mereka hancur tak bisa dikenali lagi. Seperti yang diharapkan. Melihat reaksi roh menara, kegembiraan melintas di mata Feng Hao. Pada saat yang sama, dia menyalurkan teknik penyegelan iblis tertinggi dengan seluruh kekuatannya. Lapisan baju besi emas ditutupi dengan pola misterius yang terkondensasi di tubuhnya. Berdesir. Dia maju bukannya mundur. Pedang di tangannya terus-menerus bertabrakan dengan cambuk saat dia dengan cepat mendekati tubuh besar roh menara itu. Orang biasa tidak akan mampu melakukan hal itu. Ketika roh menara tingkat tertinggi menyerang dengan cambuknya yang panjang, ia pasti akan mencapai peringkat pertengahan ketujuh, atau bahkan puncak. Jika orang biasa dicambuk olehnya, mereka pasti akan mati tanpa ada mayat yang tersisa. Oleh karena itu, bagi orang biasa, roh menara tingkat tertinggi tidak memiliki kelemahan, karena mereka tidak dapat menyerang ekornya sama sekali. Tentu saja, jika ada cukup orang, roh menara bisa dibunuh dengan jumlah. Namun, harga yang harus dibayar untuk melakukan hal itu akan terlalu mahal. Meskipun inti spiritual dari roh menara sangat berharga, pengorbanannya tidak sebanding. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada yang memilih untuk membunuh roh menara. Saat dia mendekati ujung ekor roh menara, tekanan yang dirasakan Feng Hao meningkat. Seolah-olah roh menara sudah gila, cambuknya yang panjang seperti dua ular berbisa, memenuhi langit dengan bayangan saat mereka menyerang. Hampir mustahil baginya untuk bergerak satu inci pun. Pedang panjang di tangannya telah hancur tujuh atau delapan kali. Desir. Setelah mendekati ekornya, Feng Hao tidak ragu sama sekali saat dia menyerang dengan kecepatan kilat. Pedang panjang di tangannya tidak lagi menghalangi cambuk panjang yang mencambuknya. Sebaliknya, dia langsung menebas ekornya yang panjangnya tidak sampai 10 cm. Segera, darah segar muncrat. Bang, bang. Pada saat yang sama, kedua cambuk itu menyerang Feng Hao dengan sangat akurat, langsung membuatnya terbang. Artefak dewa emas di tubuhnya hancur seperti kaca. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuh Feng Hao. Dia merasa seperti telah terpecah menjadi beberapa bagian, dan dia tidak bisa menahan nafas. Jika ada orang lain yang menggantikan Xiaoyan Dong, mereka pasti sudah mati di tempat. Namun, karena perlindungan artefak dewa, hanya beberapa luka yang tersisa di Feng Hao. Dengan menggunakan kekuatan tersebut, Feng Hao melarikan diri dari jangkauan cambuk roh menara. Dia menghindari serangan hirup pikuknya, dan dia tidak memilih untuk menghadapinya secara langsung. Pada saat ini, roh pagoda yang kehilangan ekornya mengeluarkan banyak darah, seolah-olah arterinya telah putus. Sejumlah besar darah mengalir keluar dengan cepat, membuat tanah menjadi merah menyelaukan. Setelah berjuang selama beberapa waktu, roh menara akhirnya melemah. Sepasang cambuk yang diacungkannya semakin lemah. Pada akhirnya, akhirnya runtuh. Namun, Feng Hao tidak terburu-buru mengambil inti rohnya. Sebaliknya, dia menembak ke arah roh menara lainnya. Kecepatan reinkarnasi adalah sesuatu yang bahkan Feng Hao tidak bisa menandinginya. Gerakannya seperti hantu, dan sepasang cambuk roh menara bahkan tidak bisa menyentuh sudut bajunya. Itu hanya akan meningkatkan kemarahannya. Seperti yang diduga dari seseorang dari kediaman pembantaian ilahi. Feng Hao memuji dalam hati. Tanpa ragu-ragu, dia terjun ke arah ekor roh menara. 1679 Dua inti spiritual tingkat tertinggi, 13 inti spiritual tingkat tinggi, 32 inti spiritual tingkat menengah, 87 inti spiritual tingkat rendah, dan 713 inti spiritual tingkat biasa. Sungguh panen yang luar biasa. Setelah menghitung semua inti roh, semua orang menunjukkan senyuman. Baru setengah hari berlalu, namun mereka sudah menuai hasil yang begitu besar. Ini adalah sesuatu yang orang awam bahkan tidak berani bayangkan. Terlebih lagi, mereka bahkan telah membunuh dua roh menara kelas atas. Omong-omong, itu semua berkat Little Menger. Xie Yandong hanya bisa menghela nafas, menyebabkan pandangan semua orang tertuju pada King Mengkecil. Ini benar-benar tidak terduga. Bahkan Feng Hao tidak menyangka putrinya, yang bahkan belum berusia 10 tahun, akan menjadi begitu kuat. Oleh karena itu, orang yang paling bersemangat sebenarnya adalah dia. Menger kecilku akhirnya tumbuh dewasa. Feng Hao menggendong King Mengkecil dan mengusapkan hidungnya ke wajah mungilnya yang lucu, menyebabkan gadis kecil itu terkikik. Pikirannya sangat sederhana. Dia hanya ingin membantu dan melindungi ayahnya. Itu saja. Badan racun tertinggi memang luar biasa. Setelah diam-diam merasakan pusaran di tubuh Little King Meng, Feng Hao tidak bisa menahan nafas. Senyum tipis terlihat di sudut mulutnya. Tidak ada keraguan bahwa King Mengkecil akan menjadi penolong terbesarnya. Selain itu, dia juga mengamati bahwa kendali King Mengkecil terhadap racun di tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat halus. Hal ini membuatnya merasa lebih nyaman. Namun, racun yang dia kendalikan sepertinya baru mencapai kelas 6. Itu tidak mampu merusak roh menara tingkat tertinggi yang memiliki kekuatan kelas 7. Monster kecil yang menyembunyikan kemampuannya. Setelah mengukur King Mengkecil untuk waktu yang lama, Long Yueguan bergumam. Namun, dia dihentikan oleh dua pasang mata pembunuh. Joan of Arc dan Yan King mencintai King Mengkecil seolah-olah dia adalah putri mereka sendiri. Mereka tidak akan membiarkan siapapun menindasnya. Tidak perlu melalui banyak masalah untuk yang berikutnya. Xie Yandong berkata sambil tersenyum. Hatinya juga dipenuhi dengan emosi. Seperti ayah, seperti anak perempuan. Apalagi semua istrinya tampak luar biasa. Ini hanyalah keluarga monster. Iya. Feng Hao menganggukkan kepalanya, menyetujui hal ini. Dengan kendali tepat Little King Meng atas racun, selain roh menara kelas atas, dia bisa membuang semuanya secara diam-diam. Ini pasti akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Mereka tidak tinggal lama di sini. Usai beres, mereka menuju lokasi kedua kerusuhan. Awalnya ada tiga roh pagoda kelas atas di daerah ini, tapi sekarang Feng Hao melihatnya. Selain itu, totalnya ada lebih dari seribu roh pagoda. Kami mendapat penghasilan besar. Melihat kumpulan roh pagoda yang padat di kejauhan, Long Yue pas hampir meneteskan air liur. Jika mereka bisa menyapu lebih banyak tempat ini, bukankah mereka akan bisa mencapai lantai dua dengan sangat cepat? Sekarang setelah mereka memikirkannya, hampir semuanya ingin mengarahkan pandangan mereka pada beberapa area terlarang di wilayah mata formasi. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, saya akan memimpin roh menara ke arah itu. Sebelum mengambil tindakan, Feng Hao masih membuat beberapa pengaturan yang cermat. Tidak ada yang keberatan. Lagi pula, ada lebih dari seribu roh menara. Begitu mereka mengamuk, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditekan oleh segelintir dari mereka. Kemudian, King Meng kecil diam-diam mulai bergerak. Energi racun diubah menjadi benang hitam kecil olehnya dan secara diam-diam menyebar ke arah kelompok roh menara. Chi, chi, chi. Benang hitam halus menembus kepala roh pagoda yang merangkak di tanah, membunuh mereka dalam satu serangan. Meskipun ada beberapa suara, roh pagoda di sekitarnya mengangkat kepala mereka dan melirik ke sekeliling. Ketika mereka tidak menemukan sesuatu yang salah, mereka merangkak kembali ke bawah. Semuanya berjalan dengan tenang. Jumlah roh menara berkurang dengan cepat. Di bawah bimbingan Feng Hao, King Meng kecil tidak memprovokasi roh menara kelas atas, tetapi secara bertahap maju dari pinggiran. Metode ini membuat Xia Yandong dan yang lainnya merasa merinding. Ini terlalu menakutkan, jika itu adalah serangan terhadap kita. Memikirkan hal ini, mau tak mau mereka membuat jarak antara mereka dan King Meng kecil. Dapat dikatakan bahwa selain Feng Hao, yang memiliki fisik dewa ilahi, mereka semua langsung terbunuh. Keuntungan dari fisik racun tertinggi ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Su Emo melirik Feng Hao dan Little King Meng, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya tidak berubah, tapi matanya bersinar dengan sedikit kontemplasi. Dia adalah fisik fenomena surgawi bawaan, jadi dia secara alami melihat beberapa hal dari langit. Oleh karena itu, dia tahu sesuatu yang besar akan terjadi dalam waktu dekat. Hidup abadi. Inilah yang samar-samar dia lihat dari langit. Itu sebabnya dia meninggalkan istana surgawi siangtian. Namun, setelah datang ke Akademi Surgawi, terutama setelah mengalami insiden langit dunia bawah yang misterius, wawasannya semakin luas. Ia segera menyadari bahwa tindakannya sebelumnya sangat kekanak-kanakan. Kehidupan kekal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan makhluk tertinggi kuno pun tidak dapat mencapai kehidupan abadi. Dia bukanlah siapa-siapa yang bisa melihat misteri surgawi, namun dia ingin mencuri kehidupan kekal. Oleh karena itu, ia hanya ingin mengetahui bagaimana cara mencapai hidup yang kekal, dan apa sebenarnya hidup yang kekal itu. Saat dia merenung, hanya butuh setengah jam untuk seribu lebih roh pagoda ditangani oleh King Meng kecil. Hanya beberapa lusin roh di dekat pagoda yang belum ditangani. Aku akan menahan mereka. Setelah Feng Hao berdiri, Samsara meninggalkan beberapa kata sebelum dia berubah menjadi bayangan dan terbang menuju roh pagoda kelas tertinggi. Dengan bantuannya, Feng Hao tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk membunuh roh pagoda kelas tertinggi. Kemudian, tiba waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Meskipun dia hanya memperoleh satu inti spiritual tingkat tertinggi kali ini, tingkatan inti spiritual lainnya kurang lebih meningkat dua kali lipat. Panen seperti itu membuat senyum di wajah semua orang semakin lebar. He he, menurutku cukup membersihkan area terlarang itu. Long Yue Guan menyeringai saat dia berbicara. Tujuan mereka bukanlah untuk mendominasi level ini, namun untuk mencapai puncak alam suci. Kita bisa mencobanya. Setelah merenung sejenak, Feng Hao menyetujui keputusan yang tampaknya gila ini. Jika berita ini tersebar, rahang banyak orang akan terkilir. Jumlahnya hanya sepuluh orang, namun mereka berani membersihkan kawasan terlarang. Ini pastinya mendekati kematian. Namun, di wilayah Istana Kaisar kita, sepertinya hanya ada satu area terlarang yang tersisa. Xie Yan Dong, yang berada di samping, mengingatkannya. 1680 Roh Menara Kelas Atas Jelas merupakan penguasa menara seratus klan, dan tidak ada klan yang mau memprovokasinya. Oleh karena itu, akan selalu ada zona terlarang di setiap inti formasi. Ayo kita coba zona terlarang itu dulu. Setelah mempertimbangkan selama beberapa waktu, Feng Hao membuat keputusan. Tidak ada keraguan bahwa membersihkan zona terlarang adalah cara tercepat dan paling efektif untuk mendapatkan inti roh dengan cepat. Namun, risikonya juga besar. Bagaimanapun, setidaknya ada beberapa ribu roh menara di setiap zona terlarang. Selain itu, ada roh menara tingkat tinggi, menengah, dan rendah yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan roh menara seperti itu sudah cukup untuk meratakan segalanya. Klan Wild Flame adalah contoh terbaiknya. Karena mereka harus membasmi roh-roh menara perusuh, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari manusia. Sudah jelas betapa besar kerugian yang dialami klan Wild Flame. Meskipun Feng Hao memiliki pemikiran seperti itu, dia tidak berani bertindak gegabuh. He hei, kita akan bermain besar. Long Yue Guan tidak diragukan lagi adalah orang yang paling bersemangat. Dia menggosok kedua telapak tangannya, siap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Apa, kamu ingin masuk ke zona terlarang? Yan Qing memutar matanya dan menggoda. Eh, Long Yue Guan langsung tercengang. Anggota tubuhnya menegang di tempat, yang membuatnya terlihat sedikit aneh, menyebabkan sekelompok orang tertawa. He hei, dengan monster besar dan monster kecil di sekitarnya, prajurit kecil sepertiku hanya perlu bekerja keras dan mendapatkan inti roh. Long Yue Guan tersenyum canggung, berpura-pura tertekan. Siapa yang kamu panggil monster? Joan of Arc dan Yan Qing menyipitkan mata, berkedip-kedip dengan kilatan berbahaya. Uh, aku sedang membicarakan diriku sendiri, aku sedang membicarakan diriku sendiri. Long Yue Guan menyekak keringat dingin di wajahnya dan menyusut di belakang Xie Yandong, tidak berani menatap kedua gadis itu. Uhuk-uhuk. Feng Hao terbatuk ringan dua kali. Sudut mulutnya dipenuhi senyuman. Kemudian, dia berkata, Itu benar. Ketika kita sudah mendekati area terlarang, akan lebih baik bagi semua orang untuk menjauh. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, saya akan membawa menger kecil dan mundur dari arah lain. Setelah itu-itu, aku harus menyusahkan saudara Samsara untuk kembali dan meminta saudara Sun Jing untuk membawa pasukan ke sini. Kata-katanya menyebabkan semua orang terdiam. Kemudian, mereka perlahan menganggupkan kepala. Feng Hao lebih cepat dari roh menara, tapi itu tidak berarti mereka juga bisa. Selain Samsara, tidak ada yang lebih cepat dari Feng Hao. Jadi, jika terjadi kecelakaan, Samsara akan segera kembali membawa pasukannya. Dengan cara ini, mereka dapat menghemat banyak waktu. Meskipun Joan of Arc dan Yan King sedikit khawatir, mereka tidak mengajukan keberatan. Mereka hanya memandang Feng Hao dengan cemas. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Feng Hao tersenyum pada mereka dan berkata dengan percaya diri, selama itu bukan roh menara tingkat Transcendent, mungkin tidak ada apapun di menara seratus klan yang dapat merenggut nyawaku. Roh menara Transcendent adalah eksistensi peringkat sembilan. Di dalam menara seratus klan, wilayah manapun yang memiliki roh menara Transcendent adalah zona terlarang bagi siapapun atau ras apapun. Bahkan para dewa ilahi pun harus mengambil jalan memutar. Sejak menara seratus ras ada, tidak pernah ada berita tentang roh menara tertinggi yang terbunuh. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya roh menara tertinggi. Sayang sekali. Meskipun Feng Hao memiliki pemikiran seperti itu, setelah menyaksikan kekuatan roh pagoda tingkat tertinggi, dia masih memadamkan hayalan di dalam hatinya. Semangat menara tertinggi ada di setiap inti formasi. Satu inti spiritual tertinggi dapat meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak satu tingkatan, jadi itu pasti yang tercepat. Sebelum memasuki menara seratus klan, target Feng Hao adalah roh menara tertinggi. Namun kini, dia memilih menjauh darinya dan hanya bisa menghela nafas keberadaannya. Setelah membuat keputusan, Feng Hao menggendong King Meng kecil dan berjalan di depan, menuju zona terlarang terakhir di kediaman kaisar manusia. Ketika mereka mendekati zona itu, itu adalah gurun yang tak terbatas. Pasir kuning memenuhi langit, mengeluarkan panas yang mengejutkan. Bahkan ruangnya tampak terdistorsi. Namun, ada sebuah oase di tengah gurun pasir. Disitulah letak zona terlarang. Dikatakan bahwa ada tiga roh menara tertinggi di zona terlarang. Semuanya, tunggu di sini. Kami akan bertindak sesuai rencana. Feng Hao berbalik dan menginstruksikan semua orang. Kakak Hao, kamu harus berhati-hati. Kiong Lingar mengepalkan tangannya yang indah dan seperti batu giyok, dan matanya bersinar dengan cahaya berair. Di sampingnya, Yan King tidak mengatakan apa-apa, tapi dia juga menatapnya. Ayah dan aku akan baik-baik saja. Meng, Er tidak takut dengan cacing-cacing itu. King Meng kecil mengayunkan tangan kecilnya seperti seorang pejuang kecil, ingin melindungi ayahnya. Jangan khawatir, ini hanya target pertama kita. Feng Hao mencubit hidung gadis kecil itu dan tersenyum pada mereka. Lalu, dia menganggup pada Samsara dan Xie Yandong. Membawa Little King Meng, dia berlari menuju gurun. Pada saat ini, tidak peduli betapa khawatirnya Joan of Arc dan Yan King, mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi di hutan lebat bersama orang lain. Mereka tidak ingin Feng Hao terganggu dalam keadaan seperti itu. Saat mereka mendekati oasis di gurun, Feng Hao menjadi lebih berhati-hati. Matanya terus-menerus mengamati oasis. Mencicit. Saat mereka mendekati oasis, roh menara biasa yang bersembunyi di tepi oasis tiba-tiba meledak. Sepasang cambuk panjang menyapu dada Feng Hao. Aduh! King Meng kecil, yang sudah bersiap, bergerak seperti sambaran petir. Dia mengulurkan tangannya yang indah dan menunjuk. Seutas benang hitam keluar dan langsung menembus kepala roh menara. Ia bahkan tidak sempat mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum jatuh ke tanah. Sepasang cambuk panjang juga terkulai tanpa daya. Bagus sekali, Meng Er kecil. Feng Hao mencium pipi gadis kecil itu sebagai pujian, menyebabkan dia tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Kamu harus berhati-hati nanti. Apakah kita bisa segera meninggalkan tempat ini dan bertemu ibu tergantung padamu, Meng Er. Oke. Gadis kecil itu menganggup dengan serius. Dia dengan cepat menarik kembali senyuman di wajahnya. Dalam sekejap, dia tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Ekspresinya sedikit dingin. Apa yang dilakukan instruktur Liu pada Meng Er. Melihat reaksinya, Feng Hao tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika itu adalah King Meng kecil dari dua tahun lalu, Feng Hao yakin dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Namun dalam waktu dua tahun yang singkat, di bawah bimbingan Liu Chanyan, King Meng kecil telah berubah total. Sekarang, dia bahkan telah menjadi penolong terhebat Feng Hao. Sepanjang jalan, Feng Hao tidak bergerak sama sekali. Roh menara yang muncul di sepanjang jalan semuanya dibunuh oleh King Meng kecil dengan satu serangan. Metodenya bersih dan efisien. Terima kasih telah menonton!